selamat datang di channel apotekar oke kali ini saya akan share tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saat wawancara kerja di industri farmasi sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih feedback di video-video sebelumnya karena banyak yang minta dibuatkan video yang ada suaranya maka kali ini saya buat video dengan suara oke langsung aja ya ini tuh pertanyaan yang paling sering ditanyakan pada saat wawancara kerja di industri farmasi ini pertanyaan kunci banget dari pertanyaan ini nanti akan merembet ke pertanyaan-pertanyaan lainnya dan biasanya kita dapet pertanyaan ini pada saat proses wawancara di user kalau udah sampai wawancara direksi gitu ya itu pertanyaannya cuma pertanyaan basa-basi kayak misalnya tinggalnya dimana, kenapa mau ngelamar kesini dan sebagainya dan sebagainya kalau pertanyaan soal skill biasanya kita dapet dari user nah ini dia pertanyaannya bagaimana alur pembuatan obat dari awal sampai akhir sesuai CPOB untuk menjawab pertanyaan ini tuh kita harus memberi jawaban yang sesimpel-simpelnya tapi benar pokoknya kita harus tunjukin ke user bahwa kita paham betul jawaban ini nah sebaliknya kita gak perlu bikin jawaban yang super panjang berbelit-belit yang pada akhirnya membuat user berpikiran bahwa kita satu, tidak begitu paham tentang apa yang kita bicarakan kedua, tidak mampu menjelaskan sesuatu dengan baik kayak gitu jadi menurut saya sih jawabannya sesimpel-simpelnya aja nah berikut ini cara saya menjawab pertanyaan ini di beberapa wawancara kerja yang pernah saya lalui dan Alhamdulillah waktu itu saya selalu diterima nah jadi awal mula pembuatan obat di industri farmasi itu adalah dengan datangnya bahan awal ke gudang nah bahan awal datang kemudian diterima oleh personil di gudang atau di warehouse nah disitu dilakukanlah pengecekan udah benar belum kuantitinya segitu sekian kilo misalnya atau sekian ton kemudian juga apakah sudah benar itu bahan baku yang datang dari pabrik X kemudian dari distributor X kayak gitu kemudian kemasannya apakah rusak atau tidak nah itu semuanya dicek pada saat diterima di gudang kemudian bahan awal oh iya bahan awal itu terdiri dari dua ya bahan baku dan bahan kemas nah bahan baku dan bahan kemas atau bahan awal yang sudah sampai di gudang tadi kemudian dilakukan sampling nah sampling ini adalah mengambil sebagian untuk diperiksa baik itu diperiksa di lab ataupun diperiksa di tempat biasa aja karena ada beberapa beberapa parameter yang gak butuh lab misalnya parameter penampilan gitu ya kita melihat warnanya secara kasat mata kayak gitu itu kan gak butuh tempat ini ya tempat khusus misalnya warna bahan kemas gitu cuma butuh lampu yang cukup aja intensitasnya kayak gitu kemudian setelah disampling bahan awal itu dikirimkanlah ke QC sebenarnya nah dicek oleh orang-orang quality control apakah kualitasnya memenuhi syarat kalau misalnya orang QC bilang kualitasnya memenuhi syarat sudah oke nah dikirimlah bahan awal itu ke bagian produksi nah untuk kemudian diolah nah pengolahan ini nanti akan saya bahas karena pembahasannya cukup panjang nah ini saya mau gambarkan garis besarnya dari helikopter view-nya dulu gitu nah jadi setelah bahan awal ini diolah di ruang-ruang produksi dia akan berubah menjadi dari bahan awal berubah menjadi produk jadi produk jadi itu produk yang siap dipasarkan produk jadi dari ruang-ruang produksi ini dikirimkan ke QA nah untuk dicek yang dikirimkan gak cuma produk jadinya ya perlu jadi juga apa yang namanya batch recordnya pokoknya semuanya itu harus dicek sama QA dokumen-dokumen terkait dari awal bahan bahan awal itu datang apakah ada yang salah dari pemeriksaan bahan awal kayak gitu sampai ada di diolah di produksi apakah ada penyimpangan pada saat proses pengolahan itu kemudian juga dilihat parameter-parameternya yang dicek QC baik produk jadi maupun bahan awal pokoknya semuanya dilihat sama QA kalau udah oke dapat diterima baru deh QA menerbitkan QA release atau pelulusan produk nah kalau QA sudah meluluskan produk maka produk jadi itu bisa didistribusikan dikirim ke kontainer-kontainer besar dikirimkan ke bagian marketing biasanya ya yang mengurus yang mengurus kemana-kemananya gitu nah apa yang dilakukan di ruang-ruang produksi nah ini tadi yang saya janjikan akan saya bahas lebih dalam apa yang dilakukan di ruang-ruang produksi ini kan panjang banget ya pembahasannya di dunia farmasi itu ada banyak banget bentuk sediaan ada sediaan padat, cair, semi padat, steril dan lain-lain ya nah itu kita bisa pilih salah satu aja kita gak mungkin jelasin semuanya nunjukin kita pinter itu gak perlu karena user itu cuma mau tau kita paham apa gak sih gitu jadi cukup kasih contoh satu aja nah gimana cara milih contohnya itu mau sediaan apa ini dia pemilihan contoh bentuk sediaan bisa berdasarkan bentuk sediaan yang diproduksi oleh pabrik yang kita lamar jadi kita sebelum mewawancara itu kita harus udah tau itu pabrik memproduksi produk apa aja bentuk sediaannya apa nih yang paling dominan kayak gitu misalnya pabrik itu memproduksi sediaan tablet yang dominannya ya paling banyak dia memproduksi tablet maka kita ambil contoh sediaan tablet nah trik ini menunjukkan bahwa bisa menunjukkan bahwa kita itu udah tau banyak soal pabrik yang kita tuju jadi user memandang kita sebagai orang yang gak sembarangan gak cuman ikut wawancara kerja asal-asalan gitu tapi kita udah searching dulu sebelumnya udah belajar dulu sebelumnya udah tau seluk-beluk pabrik yang kita tuju kayak gitu itu bisa jadi point plus di mata user nah misalnya disini saya ambil contoh di ruang produksi mereka membuat sediaan tablet sediaan tablet ini juga sebenarnya masih sangat luas ya karena ada tablet salut tablet salut gula ada tablet hisap dan lain sebagainya tapi di video kali ini saya akan buat contoh sediaan tablet plain aja tablet tanpa salut tablet biasa bener-bener tablet biasa bukan tablet hisap juga pokoknya tablet biasa nah cara menjelaskannya adalah nah di ruang produksi itu yang pertama kali dilakukan adalah pencampuran bahan baku sebenarnya sebelum pencampuran bahan baku ada penimbangan sih penimbangan bahan awal gitu ya tapi penimbangan ini bisa dua bisa dilakukan di gudang bisa dilakukan di produksi sebagian melakukan di gudang sebagian dilakukan di produksi kalau dilakukan di gudang berarti di produksi itu mereka udah gak nimbang lagi mereka udah tinggal nyampur aja tapi kalau dilakukan di produksi maka di produksi ada step namanya penimbangan atau waging nah baru bahan baku itu bahan awal itu dicampur bahan baku ya bahan baku dulu dicampur terus kemudian setelah pencampuran selesai dilakukan sampling dan IPC IPC ini in process control in process control itu pengecekan kualitas produk bukan produk ruangan ya produk antara ya kalau gak salah kalau salah bisa minta tolong koreksinya di kolom komentar kalau gak salah sih produk antara ya nah kenapa sih kita harus mengecek ini kan baru pencampuran belum produk jadi gitu buang-buang reagen aja nah kenapa kita harus cek karena kita harus tahu di pencampuran ini apa ya kan biasanya yang di cek di pencampuran itu kadar zat aktif ya kadar zat aktif dari beberapa posisi jadi dari mesin itu misalnya kita ambil contoh yang paling gampang banget tuh di satu ember lah satu ember itu kan ada bagian atas tengah, bawah kanan, tengah, kiri gitu kan nah itu diambil dari berbagai posisi ada yang dari kanan, bawah kanan, tengah kanan atas kayak gitu ada yang dari tengah, bawah tengah, tengah tengah, atas dan seterusnya nah itu dari berbagai posisi itu kadar zat aktifnya harus sama prinsipnya kayak gitu ini menunjukkan bahwa pencampuran kita udah homogen kayak gitu nah kalau misalnya di step ini ternyata ditemukan tidak homogen maka kita bisa ini bisa laporkan bahwa ada penyimpangan gitu kan nanti tindakannya apa apakah mau dilakukan mixing ulang atau tindakan lainnya kayak gitu ini bisa mencegah kerugian juga sih sebenarnya ya karena sebelum lanjut ke step berikutnya kita udah tau kalau disini ada masalah jadi step berikutnya di step berikutnya kita gak rugi gitu kan tapi ada juga pabrik yang melakukan IPC ini paralel nanti coba saya jelaskan yang paralel itu sekarang persepsinya adalah yang biasa aja setelah oke hasil IPC-nya baru lanjut ke step berikutnya oh ya tadi udah muter-muter tapi saya belum jelasin di IPC ini parameter apa aja yang dicek nah dari pencampuran setelah proses mixing selesai itu yang dicek adalah tadi saya udah bilang kadar zat aktif kadar zat aktif terus juga appearance-nya penampakannya dia apakah warnanya masih sesuai atau sudah rusak kayak gitu terus juga moisture content moisture content ini kayak kelembabannya gitu karena kalau misalnya terlalu lembab nanti akan menimbulkan masalah di step berikutnya seperti itu kemudian apabila hasil pengecekannya sudah oke kita lanjut ke tahap selanjutnya granulasi nah ini juga beda-beda sih ada yang gak perlu granulasi bisa langsung di kempa atau di cetak tablet ada yang butuh granulasi nah disini saya anggap butuh granulasi gitu ya nah setelah granulasi sama ada lakukan sampling dan IPC lagi kemudian setelah itu baru dilakukan pencetakan tablet setelah dilakukan pencetakan tablet dilakukan sampling lagi dan uji lab produk akhir karena disini produk akhirnya berupa tablet ya kalau misalnya dia bikin tablet salut berarti si tablet ini masih posisinya IPC nah produk akhirnya nanti setelah disalut kayak gitu nah ini karena kita hanya membuat tablet plain tablet polosan aja maka tablet ini kita anggap sebagai produk akhir nah udah dikirimlah ke laboratorium QC nah di laboratorium QC itu nanti akan dicek lah appearance-nya terus individual weight-nya atau berat berat masing-masing tablet sampling-nya tentunya ya berdasarkan sampling tentunya ya terus thickness dan hardness-nya ketebalan dan kekerasan terus disintegration time loss on abrasion atau friability terus moisture content kadar sama microbial limit test gitu karena kalau misalnya mikrobialnya banyak ya nanti akan dia akan lebih cepat edek gitu atau bahkan ketika sampai di pembeli di apotek udah berjamur gitu kan jadi perlu dilakukan tes mikroba seperti itu gambarannya yang dilakukan di ruang produksi nah setelah itu setelah hasil QC ok nanti QC menyerahkan QQA ingat yang merilis produk yang meluluskan produk itu QA bukan QC kalau QC itu hanya meluluskan produk ruahan dan produk antara tapi kalau produk jadi yang meluluskan itu adalah QA kayak gitu itu aja sih yang bisa disampaikan dari trik menghadapi wawancara kerja di video kali ini kalau misalnya ada yang ditambahkan ada yang mau ditambahkan bisa di komen di kolom di bawah ini terus yaudah itu aja terima kasih sudah menonton selamat menikmati